Di situ titik persoalannya. Pak Ibu, saya menjelaskan secara singkat saja. Ciri-ciri kehidupan yang dipimpin dan dipenuhi oleh orang kudus. Satu, pasti, ciri yang pertama. Harus terlihat bahwa kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama setiap saat. Konkretnya apa, Pak Tuhan? Berdoa, baca firman, saat tuduh. Bukan lagi karena kita terpaksa. Bukan lagi karena keinginan daging. Bukan lagi hanya supaya dipuji-puji orang. Tapi berdoa, baca firman. Berpolusi adalah kerinduan. Karena kita mau bertemu dengan pencipta kita dan pemelihara hidup kita. Kalau kita hubungkan dengan semakin mengasihi sesama, artinya apa? Kita bisa mengasihi orang tanpa melihat warna kulit suku budaya. Ataupun juga tanpa melihat latar bahan agamanya. Karena bagi kita, perbedaan itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk memberitakan Injil kepada orang. Mengasihi sesama contoh yang lain, artinya apa? Melepaskan pengampunan bagi orang yang pernah menyakiti menjolimi kita. Contoh itu, memahasilkan karakter Kristus. Sipa-sipa Kristus. Di Galatia 5, 22-23. Kasih, sukacita, kesebaran, kemurahan, kesetiaan, kelemahan, lembutan, penguasaan diri. Itu harus terpanjang, itu harus terlihat secara real dan konkret dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap waktu, setiap saat. Entah di kantor, atau di rumah, atau di toko. Meninggalkan semua keinginan dosa yang menguasainya selama ini. Artinya apa? Orang hidupnya dipimpin oleh Rauh Kudus. Tidak boleh selalu kalah. Terhadap tarikan-tarikan dunia. Tapi dia harus bisa melawannya, karena ada Rauh Allah dalam diri kita yang memberikan kuasa untuk melawan itu. Untuk itu saya katakan tadi, orang hidupnya dipimpin oleh Rauh Kudus. Pasti doyanya, sukanya, tidak lagi berbuah memikirkan dosa lama, atau membuat dosa baru, enggak lah. Karena ada Rauh Kudus yang selalu mengingatkan dia. Menegur, mengoreksi. Tapi kalau ini tidak terjadi, berarti patut diduga, patut dicurigai. Orang itu tidak dipimpin oleh Rauh Kudus. Walaupun mungkin dia sudah berotoba di Indonesia. Ciri keempat, memiliki kerinduan, membaca, merenungkan, dan melakukan pembantuan. Sudah harus. Jadi artinya apa? Baca firman, mengakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar karena mau melayani. Bukan. Entah dia ada melayani hari ini atau tidak. Dia harus selalu baca dan renungkan firman Tuhan. Karena kenapa itu bagian daripada ciri kita itu dikuasai oleh Rauh Kudus. Membicu merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar hari Minggu. Tapi setiap hari Bapak. Yang kelima, memiliki komitmen untuk berdoa. Orang hidupnya dipimpin oleh Rauh Kudus. Dua itu bukan lagi sebuah keterpaksaan. Atau hanya sekedar mengisi waktu kosong. Atau hanya sekedar supaya kelihatan kita rohani, lalu yang lain rohana. Enggak. Tapi dua itu menjadi nafas kehidupan. Secara rohani. Artinya kita sadar. Kalau saya tidak berdoa, berjajamannya sudah mati secara rohani. Walaupun mungkin saya masih hidup secara jasman. Tapi orang hidupnya dipimpin oleh Rauh Kudus. Dia tidak pernah putus-putus. Dia tidak pernah malas-malas yang berdoa. Orang hidupnya dipimpin oleh Rauh Kudus dalam bagian yang ke-6. Rajin melakukan segala sesuatu yang benar. Sudah pasti Bapak Ibu. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Rauh Kudus. Pastilah. Isi hatinya, pikirannya, perasaannya, tindakan, dan perbuatannya. Selalu menginginkan melakukan yang benar. Kalau ada kecenderungan memikinkan melakukan hal yang salah, hal yang dosa. Itu pasti orang itu tidak dipimpin oleh Rauh Kudus. Yang ke-7. Memiliki kerinduan dan komitmen untuk melayani. Memberitakan Injil. Kisah para asusah saya lakukan. Jadi orang hidupnya dipimpin oleh Rauh Kudus. Pasti selalu ada dorongan buat dia. Untuk apa? Untuk tidak berdiam diri. Takut untuk mau terus senang. Bahkan juga rindu memberitakan Injil kepada semua orang. Terutama di mulai dari keluarga. Kepada suami. Kepada istri. Kepada anak. Tetangga. Family dan saudara. Dan juga kepada orang lain. Itu tanda-tanda kita dipimpin oleh Rauh Kudus. Jadi. Memberitakan Injil. Tidak lagi hanya sekedar karena program. Memberitakan Injil. Bukan lagi hanya sekedar supaya. Ada laporan. Bukan Bapak Ibu. Dan memberitakan Injil itu adalah. Kerinduan hati kita. Karena itu diinginkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena semakin banyak orang yang kita Injil. Akan mempersempir dua gerak Iblis. Dan memperbesar kasih kuasa Tuhan. Bekerja dalam diri semua orang di dunia ini. Ini keren banget. Kita punya Allah. Yang. Berhujur. Karena dia yang berikan kuasa buat kita yang bertakan Injil. Terima kasih.